kita masuk ke materi kita selanjutnya yaitu mengenai analisis eksternal, lingkungan eksternal minggu lalu kita sudah masuk di tahap pertama dari penyusunan strategi jadi masih ingat sampai UTS kita akan sampai disini nih ini formulasi namanya, kemudian ini implementasi, kemudian ini evaluasi sampai UTS kita disini, nah tahap pertama dari formulasi strategi adalah menentukan tujuan atau visi dan misi, nah ini sudah kita lakukan kemarin nah setelah tujuan dimiliki oleh perusahaan, yang dilakukan berikutnya adalah mempelajari lingkungannya nah lingkungan itu ada dua, lingkungan eksternal sama lingkungan internal nah yang mana dulu yang dilakukan? nah pada umumnya kita perusahaan melakukan ini dulu, eksternal dulu kenapa? karena kondisi eksternal itu tidak dapat dirubah tidak dapat ditawar, yang ada hanya diterima diterima dan dihadapi dan kita yang harus menyesuaikan diri dengan kondisi eksternal gitu nah apakah ada yang melakukan internal dulu? ada nah tapi rata-rata perusahaannya kalau internal dulu gitu ya nggak ketika internalnya dia mempelajari kondisi internalnya dulu nah habis itu ujung-ujungnya juga dia harus menyesuaikan diri dengan eksternalnya kondisi eksternal gitu ya seperti itu nah daripada kerja dua kali, lebih baik memang melakukan ini ya melakukan eksternal dulu nah dalam kondisi tertentu, ada kondisi tertentu yang membuat perusahaan melakukan internal dulu nah ini akan dijelaskan kondisinya itu nanti di materi minggu depan ketika mempelajari internal ada namanya pendekatan resource based value ya disana seperti itu nah kita masuk ke kondisi eksternal gitu ya teman-teman seperti yang disampaikan kalau sudah baca bukunya, diktatnya gitu bahwa tadi seperti yang saya sampaikan juga bahwa kondisi eksternal itu tidak bisa dirubah perusahaan itu harus beradaptasi dengan kondisi sana ya nah kita tahu contoh-contoh perusahaan yang tidak bisa beradaptasi ya tidak bisa beradaptasi misalnya kayak Nokia, Blackberry gitu ya teknologi yang begitu canggih, kebutuhan masyarakat yang terus berubah gitu ya nah itu membuat provider-provider besar itu handphone tersebut Nokia, Blackberry itu udah nggak bisa bertahan lagi sampai sekarang gitu ya nah jadi nggak mau menyesuaikan dengan kebutuhan konsumennya padahal konsumennya udah mulai berubah ketika Blackberry lagi naik-naiknya nah Apple udah menawarkan iPad dengan konsep touchscreen sedangkan Blackberry masih dengan tombol QWERTY-nya gitu nah seperti itu ya akhirnya pas sadar bikin Z10, bikin Q10 yang bisa touchscreen sudah terlambat ya Samsung-nya udah masuk duluan gitu nah seperti itu nah konsep menyesuaikan diri dengan lingkungan itu ya saya ambil sesuai dengan gambar ini ya kembangan kaktus ini ya kita tahu kaktus itu hidupnya di gurun ya setiap hari di sinari matahari jarang hujan di gurunnya kemudian kondisinya kering nah kondisi-kondisi ini membuat kaktus bertumbuh dengan spesifikasi yang seperti ini daun yang tebal dengan terdapat lapisan lilin terus bentuknya duri kemudian batangnya lebar yang ngegembung juga akarnya sampai ke dalam tanah nah bentuk-bentuk ini merupakan wujud nyata penyesuaian diri kaktus karena dia ditempatkan di sini dia diciptakan untuk ditempatkan di sini apakah dia bisa menawar tidak bisa yang bisa dilakukan adalah membuat dirinya sendiri menjadi seperti ini kenapa? karena dengan daun yang tebal bentuk duri dia akan mengurangi penguapan sehingga di dalamnya kandungan airnya tak akan tersimpan cadangan yang banyak dengan batang yang menggembung nah terus dia akarnya sampai ke dalam tanah karena untuk mengambil air nah ini wujud perusahaan yang harus menyesuaikan diri dengan kondisi eksternal di sini kalau tidak bisa menyesuaikan diri ya akan seperti Nokia dan Blackberry itu ceritanya yang tergerus karena faktor perubahan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat itu aja kita lanjutkan ke materi selanjutnya biar perbagian ya jadi saya lanjutkan di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati Terima kasih.